Intro Hal-hal yang kita dapatkan dengan mengikuti bulan Ramadhan Maka fokus baik-baik Kuatkan ikatan sarung kita, celana, pakaian Kuatkan keinginan kita dan azam Untuk selalu ibadah, solat, sodaka, baca, Quran dengan Ramadhan Karena kalau Ramadhan sudah pergi, sudah hilang Tidak ada jaminan kita bisa mendapatkannya yang akan datang Harus hati-hati teman-teman sekalian Jadi jelis sekali memilih masalah ini Ingat, waktu yang terlewat tidak akan pernah bisa terulang Semalam ada diantara anda yang hadir disini tidak solat tahajud Kalau dia sudah tahu misalnya fadidah yang ternyata solat tahajud itu besar sekali Nabi SAW bersabda Afdalus solati ba'adal maktubah solatul qiyam Solat yang paling afdalus solatul imam itu adalah solat tahajud Solat malam Baik dia baru tahu misalnya Kemudian dia ingin solat malam Kira-kira bisa direview waktu yang semalam Tidak bisa sama sekali Sudah tercatat di buku amalnya Semalam, tanggal itu, pada waktu itu Tidak ada solat malam Tidak berdosa karena sunnah Tapi kalau dia mau perbaikin sudah tidak bakal bisa Dan orang yang berhasil mengerjakannya tadi malam Maka akan mengalahkan orang yang tidak mengerjakan derajat di surga Maka jangan sia-siakan ya Satu hari kalau sempat ada amal soli yang tertunda teman-teman sekalian Maka buhasabala Merasa rugilah Karena tidak bisa diperbaikin Tidak bisa diperbaikin Bahkan teman-teman tadi yang masbuk solat Maaf, saya bukan menyinggung Kalau ada udhur, Alhamdulillah Tapi kedepannya coba dijaga Pada saat kita masbuk satu rakaat saja Maka sampai hari kiamat Di buku amal kita akan tercatat Orang ini, di solat ini Masbuk satu rakaat Pahalanya beda dengan orang yang datang dari awal Takbiratul Ikhram Dia kalau mau perbaikin pun Tidak bisa dibilang sama imam Imam, kembali dong ke rakaat pertama Takbir pertama, saya mau ikut Tidak bisa Sekali telat amal ibadah Maka telat selamanya Kalau dosa masih ada pengampunan Masih bisa taubat Kalau dosa hanya sekedar menghilangkan kita Dari siksaan Tetapi amal soleh Meninggikan derajat di surga Fasilitas-fasilitas kita akan dapatkan Dengan ibadah Dan ini tidak bisa tergulang Sekali sumur hidup Besok, urusan besok Makanya kata Nabi S.A.W Dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis Lewatkan ahli sunan Janganlah seseorang dan terakhir yang berkata Dulu saya pernah solat malam Itu dulu Dulu saya waktu masih bujang Dulu saya waktu masih gadis Dulu saya waktu masih SMA Dulu saya waktu masih kuliah Dulu saya sebelum menikah Selalu solat malam Itu dulu Aman Ada sekretaris yang catat tidak pernah tidur Ada malaikat Tidak digaji Semua dicatat Sekarang Besok Selama kita masih hidup Apa kamu sudah isi hari-hari Ada jaminan Tidak amal-amal yang sebelumnya sudah bisa diterima Dan seterusnya Kalau kita melimpahin pertanyaan banyak sekali disini Tidak amal-amal yang sebelumnya sudah bisa diterima Tidak amal-amal yang sebelumnya sudah bisa diterima